Oke guys, saat ini kita menyaksikan interview kemenangan dari RRQC yang menang 3-1 melawan Geekvac dan lolos ke babak selanjutnya, ke final upper bracket dan akan berhadapan dengan tim Liquid ID sementara Geekvac harus turun ke lower bracket bertemu dengan Bigger atau apa Langsung aja kita lihat interview mereka guys, let's go Kingdom, inilah dia, the upper bracket for Smith dari RRQC, dia menangkan dengan 3-1 Membuka match kalian hari ini, langsung upper bracket dan kalian mensecure dan menjadi kemenangan pertama kalian setelah berapa season? Dari season berapa nih? Skylar mungkin yang mungkin bisa... Tiga kayaknya Tiga dari season 11 Dari season 11 ya Benar, dan akhirnya ngedapetin kemenangan di babak play-off, gimana Skylar? Ya yang pertama senang lah dan ya... Tau apa lagi... Ya seneng aja sih yang menang ya... Udah tiga season lah gue ngerasain gue di play-off langsung kalah lah Dan gue ngerasain ya seneng banget Wuh... Tak bisa dibendung pastinya, kebahagiaan dari Skylar yang terus berjuang, beseason-season Tapi, apa nih faktor terbesar bagi Skylar? Play-off ini untuk RRQ yang membuat kalian bisa akhirnya ngedapetin kemenangan juga Apakah pilar-pilar baru ini? Mungkin ya karena gue ada nemuin ya teman yang ngerti permainan gue juga Terima kasih, mantap Mantap, mantap Teman yang ngerti dan melihat hari ini Kalian membuka match kalian Ini adalah match pertama kalian Berbeda dengan Geek Fam Lawan kalian yang sudah bermain di kemarin Kalian ekspek gak sih bakal melawan Geek Fam untuk hari ini? Mungkin... Oh, Dairon mau jawab tuh kayaknya udah siap banget nih Ya mungkin kita juga udah tau ya ekspek kemarin yang menguntungin Onyx menang ya Ya cuman tiba-tiba ya Geek Fam menang dan kita udah persiapin juga sih lawannya hero-heronya gimana Melawan hero-heronya? Tapi mungkin Idoq yang bisa menjawab ya Karena hari ini kamu melawan Baloi Ski dengan Chow-nya Chow-nya 4 kali guys Game-game kamu harus menghadapi Baloi dengan Chow Idoq, play-off ini, play-off pertama kamu Dan harus menghadapi itu Bagaimana dari Idoq sendiri? Bagus sih Chow-nya Baloi Lebih buat kesusahan sih kami Oh, membuat kesusahan Dan bagaimana kamu menjawab tantangan dari Baloi dengan Chow-nya? Kadang-kadang kami main lebih berlima aja main teamwork 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 Singkat padat, yang penting teamwork aja Hari ini, hari yang begitu indah pastinya Juga dirasakan oleh Su Sujin dengan Play-off pertamanya Mantap, Su Sujin akhirnya lolos Su Sujin acu Wah, langsung pada triantria Su Sujin, play-off Hmm, di Bandung pula Su Sujin, apa yang kamu merasakan di play-off hari ini nih? Play-off pertama Rame banget nih, jadi Semangat-mangat tadi main Rame banget, ini Eldorado dong Penuh, di festival juga penuh Dan dari Su Su Sujin sendiri Apa yang dari Su Su Sujin persiapkan Untuk hari ini Melawan Geek Fam Untuk match pembukaanmu? Apa ya? Mungkin Niro baru Suyo tadi Cuman belum kedapatan aja Suyo, lagi populer banget ya di sini Tapi ngelihat dari hari ini 3-1 Apalagi ada game yang bener-bener close banget Apa yang mungkin harus dari RRQ siapkan sih Untuk ngedapetin gamenya di hari ini? Kalau tadi ya ada beberapa game kita kalah gitu lah early-nya Cuman kita ya lebih sabar aja sama cari move-move lain Mencari move Dan kayaknya kalau kita lihat dan mencari move-move juga Rins dengan banyak sekali gerakan Wah dengan sorak-sorak juga dari Kingdom Rame banget di sini Rins Happy gak di play-off di Bandung? Hasil 3-1 Udah cukup happy? Alhamdulillah Happy Alhamdulillah Happy Mempertahankan Upper Bracket Apalagi di match pembukaan atau play-off perdana Rins Berapa penting sih Upper Bracket untuk Rins? Mungkin Kalau di Upper Bracket kita kayak Apa ya? Kayak Takut kalah ya sih Kita bertahan Punya nyawa tambahan gitu ya Rins ya Iya Jadi pengen banget terus melanju Karena di sini kita tahu RRQ menjadi satu nama yang disebut banyak sekali Untuk menjadi kontender Wakil dari Indonesia Untuk M6 Mendengar hal itu Dari tim RRQ bagaimana? Dapet ya? Ren ayo Ren Jawablah Miknya dua nih Kalian menjadi tim yang banyak banget bilang RRQ bakal menjadi salah satu tim yang mewakili Indonesia Amin Budi Amin Singkat ya Tapi perjalanannya sebenernya Kalau bisa menang lagi di Final Lover Bracket Itu bisa ngedapetinnya Tapi lawanmu nextnya adalah tim Liquid Yang mereka pun mempredik bahwa Wah akan ngelawan tim RRQ Tim Liquid sebagai lawan kalian Yang tadi Uji juga udah bilang Yang di regular season rame banget Kalau seperti apa nih pertemuan kalian melawan tim Liquid? Seru seharusnya Pertemuan sangat seru mungkin Sangat seru mungkin Seru banget Tapi tadi udah ngelihat nih performa mereka Ya kita juga mungkin Balik dari sini Kita cari strat baru lagi buat lawan Liquid gitu kan Gak ada restnya Gak ada restnya harus disini Gak ada restnya harus disini Ya harus kentor Budi Kita harus all in all out Semuanya lah Minggu ini kan All in all out Gak boleh kentor Terus-terusan Dari tim RRQ Harus improve Dan seberapa besar sih Kalau boleh Budi tanya Persiapan mental dari tim RRQ Karena Play off katanya Regular season lupakan Tapi persiapan mental dari RRQ Bagaimana kalian mempersiapkan mental untuk di babak play off? Mental mungkin 90% deh Karena Gak ada yang sempurna kan Asih Oh Gak ada yang sempurna 90% Metewe Dan Dari hari ini Hasil 31 Kalian sudah men-secure upper bracket Lower bracket Juga masih akan berjuang Ada dua tim yang Baru saja kalian kalahkan Ada Geek Fam Yang akan Bertemu dengan Bigatron Siapa nih kira-kira yang bakal melaju? Gantian lah ya Melihat dari hasil hari ini nih? Kalau dari performasi ya Ya kalau gue ngeliat mungkin lebih ke BTR sih Lebih ke Bigatron dan kenapa tuh? Ya karena mereka ya punya strat-strat lah Kalau BTR Strategi yang harus terus dikulik Seperti e-retailmu hari ini? Oh, tawul itu mah Bro Meng-Rawr Hari ini dengan niritelmu 31 Scalar Apakah masih Akan ada yang harus diimprove nih Dari tim RRQ Setelah melihat hasil yang Oh begitu kuatnya Dari tim RRQ Ya mungkin banyak hero lah ya Gue nanti ya mungkin nextnya gue masih Banyak hero lah ya Yang hero yang gak kepake ya contoh Layla gitu nanti ya Kita lihat aja next Masih Aduh-duh-duh-duh Makin serem ya Tapi dukungan disini terus mengalir Pertahan dia berprikat Ada kingdom yang sudah hadir Keluarga dari RRQ pun demikian Mungkin buat Pak Rudak-Pak Rudak nih yang udah ngumpul Ayo, bahasa Bandung nih, bahasa Sunda nih, ayo, ayo Terima kasih ya buat Pak Ape juga udah datang disini ya Thank you juga sama Pak Ape dan ada kakak gue, ada pacar gue dan semuanya lah Buat talent-talent ada ya happy birthday juga buat Bapet yang udah ulang tahun hari ini ya Kemenangan ini buat Bapet juga lah Dan buat Kingdom Bandung Barudak Ya makasih semua udah support kita dan udah mengguncangkan Ya itu aja Untuk next match-nya Lawan Team Liquid Apa yang ingin disampaikan? Buat Team Liquid, buat Luckham lah Kasih permainan terbaik juga Luckham, mereka akan beradu di Upper Breakert mauen Team Liquid Tapi kali ini, Pak Rudak Sembutlah Pemegang Upper Breakert juga Inilah dia kemenangan untuk Team RRQ Hosting Oke guys, segitu aja interviewnya Jadi intinya tadi Skyler merasa bersyukur dengan tim dia saat ini Karena dia sudah menemukan tim yang mengerti dengan permainan dia Selamat sekali lagi, semoga besok Indonesia menampilkan permainan yang membuat orang terpanah Atau kita dikasih game seru melawan tim Liquid Jangan lupa guys, bantu like, dadah, sampai jumpa, terima kasih banyak